tidak asal bikin video teman-teman karena youtube itu tidak bodoh ya intinya sudah kabur jadi video harus benar-benar di konsep halo teman-teman youtuber semuanya dan teman-teman subscriber dari Bocah Melakrak Melakrak Story dimana channel ini saya buat untuk berbagi pengalaman sama teman-teman semua baik yang sudah ikut youtube ataupun tidak ya teman-teman kalau mau belajar ini saya mau sedikit berbagi pengalaman jadi teman-teman agar gimana caranya youtube-nya itu ya banyak teman-teman tanya di komentar mas gimana biar view-nya banyak biar videonya bisa meledak itu semuanya ada tekniknya teman-teman ada aturannya jadi gak asal bikin video jadi yang pertama kalau kalian pengen youtube-nya itu rame perbaiki kualitas gambar nomor satu jadi kalau gambarnya bagus video jelek jadi klik jadi agak tertolong jadi lebih kelihatan bagus teman-teman jadi sebenarnya nomor satu itu neng kualitas gambar ya jadi kalau youtuber hape usahakan kalau mau fokus ya paling gak ini saya pribadi paling gak gaya oppo reno 4 pro ini cuma opo usulan saya bugadi kalau kualitas gambar sudah bagus terus belajar ngedit editingnya pakai kinemaster yang premium itu rahasia saya teman-teman terus kalau konsisten kalian harus setiap hari minimal satu hari satu video kalau masih pengulang target harus satu hari satu video minimal kalau keberatan satu video satu hari dua hari sekali atau tiga hari sekali jadi kalau kalian benar-benar ingin jadi youtuber jangan keinginan jangan keinginannya saja yang besar atau semangatnya tapi harus bekerja keras terus konsisten kalau bikin video itu jangan campur aduk kecuali kalau kita itu artis teman-teman jadi kalau video kalian bahas pedesaan bahas satu konten pedesaan jadi youtube itu gak bingung untuk merekomendasikan untuk memasarkan video teman-teman karena youtube tidak bingung tidak bingung mencarikan komunitas penonton buat teman-teman kalau masalah promosi di komunitas itu hanya bagi saya hanya 30% membantu teman-teman percuma juga di share di komunitas dipromosikan kalau video kita itu gak punya karakter gak punya tujuan yang jelas gak ada edukasi gak ada menariknya ya mungkin ramainya ketika di share orang banyak nonton tapi what's time rusak paling orang nonton cuma sekilas satu menit gak ada sudah kabur jadi video harus benar-benar dikonsep tidak asal bikin video karena youtube itu tidak bodoh ya intinya jadi gak bisa asal bikin video terus banyak penonton itu mustahil kalau cuma ingin viral dengan cara unfaedah itu banyak kita lari-lari selanjang itu sudah viral tapi kita buat buat karya yang bagus dan viral dan bermanfaat itu yang sulit jadi sebelum kalian membuat youtube nomor 1 tentukan pasarnya dulu kalau saya kan jelas target saya adalah teman-teman di desa orang-orang desa yang sudah menetap di kota besar itu target pasar saya para tenaga kerja wanita yang di hongkong di taiwan di luar negeri lama kampung kangen kampung halaman itu target saya di lans jadi youtube lebih mudah untuk menyodorkan video-video saya ke orang-orang tersebut karena youtube itu setiap hari mendeteksi terus mureksi rupa sarin setiap video begini penonton disini disini sampai sekarang bikin video pedesaan besok besok mancing besoknya makan makan dijamin gak akan berhasil sebagus apapun videonya kecuali basicnya sampai sudah artis besar kayak mbak imbok sampai tidur aja banyak yang nonton sampai gebres aja viral ini ini sambil ngobrol berbagi pengalaman buat sahabat lakra yang mau mengandung asik di youtube kalau ilmunya saya share disinilah tapi kalau untuk share komunitas promosi itu saat ini saya gak ambil risiko teman-teman kalau mau belajar lewat pengalaman share video ini simak terus video ini insyaallah saya bantu saya bantu sesuai pengalaman tim kita udah dulu teman-teman karena ada endanglut koplo tangut kena kopirek tangut kena klaim gak cipta saya akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi bukato semoga sedikit info ini bermanfaat untuk teman-teman terima kasih maklum teman-teman disini musim kawin musim berkembang pihak maka benar-teman kurang telung kurang telung nah itu sambil makan-makan jajat nikmati indahnya alam di nyemper di teras terima kasih